Selama diterapkannya, PSBB 14 September mendatang, sejumlah tempat kegiatan ditutup. Selain itu, pembatasan aktivitas dan mobilitas warga juga ditekan untuk kurangi penyebaran COVID-19. Dimulainya PSBB total di DKI Jakarta mulai Senin besok, membuat sejumlah kegiatan dan sejumlah tempat harus ditutup. Selain untuk menekan angka persebaran COVID-19, Pemprov DKI juga memastikan agar perekonomian masih tetap berjalan dengan pembatasan. Selama PSBB total, 14 September hingga dua pekan ke depan, tempat kegiatan yang ditutup adalah sekolah dan institusi pendidikan, kawasan wisata dan rekreasi, taman kota dan RPTRA, sarana olahraga publik, dan tempat resepsi pernikahan. Penerapan PSBB total adalah pembatasan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, pendidikan, pengendalian mobilitas, rencana isolasi terkendali, pemenuhan kebutuhan pokok, dan penegakan sanksi. Tim Liputan AINews melaporkan. Keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk kembali menerapkan PSBB total sempat menuai polemik. Sejumlah pihak menilai PSBB hanya akan menyusarakan rakyat kecil, namun di sisi lain kesehatan warga harus menjadi prioritas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan aturan dalam PSBB total yang akan berlaku 14 September 2020 besok. Rencana ini sempat mendapat penolakan dari sejumlah fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta. Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, penerapan PSBB akan berimbas pada perekonomian rakyat kecil. Hal berbeda dikemukakan Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rakinda. Oman menyebut PSBB adalah yang paling pas untuk di DKI Jakarta dibandingkan PSBM. Kalau ini dilakukan sama saja sebagai pukulan keras bagi maharakat DKI Jakarta, khususnya maharakat kecil yang selama ini juga telah mengalami ketepurukan. Apalagi selama ini kita ketahui bahwa maharakat kecil di DKI Jakarta tidak terlalu mendapatkan signifikansi supply solusi kebijakan oleh Pemda DKI Jakarta. Apalagi hal ini, rencana ini tidak dikomunikasikan, meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Kami melihat di Jakarta memang lebih butuh PSBB yang seperti versi Pak Gubernur secara keseluruhan. Karena sebaran dan kepadatan penduduk di Jakarta dengan Jawa Barat berbeda. Bahkan PSBM ini muncul dalam perhubungannya Jawa Barat ya, perhubungannya Pak Gubernur Kamil. Jakarta itu punya beban lebih penduduk, karena pada siang hari penduduk dari Jawa Tavek datang ke Jakarta untuk bekerja, pendudukannya lebih. Dan sangat padat, sehingga dia memang sangat total harus PSBB secara total. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan, menjaga kesehatan warga harus berbarengan dengan urusan ekonomi. Makanya Air Langga mengatakan perkantoran bisa tetap buka, namun presentasi karyawan diatur. Pemerintah pusat akan menggalakkan operasi justisi demi memastikan penerapan protokol kesehatan di perkantoran. Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan fleksibel working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor, nanti tentu presentasinya akan ditentukan, dan pemerintah juga akan menggelar operasi justisi, yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat. Dan ini tadi sudah dirapalkan juga dalam komite yang melibatkan juga wakapori dan wakasat, sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran. Kurang kompaknya Gubernur DKI Jakarta dengan para menteri pemerintah pusat bukan kali ini saja. Sejak awal corona di tanah air, DKI dan pusat selalu dibenturkan, mana lebih dulu ekonomi atau kesehatan warga? Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.